Oke kawan-kawan semuanya, nah di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menjahit dasar bagian tilek bodi atas untuk bastiri kawan-pengantin ya. Nah, jahit dasar ininya ya. Bagian leher dan bagian tangan seperti ini contohnya ya. Oke, kita simak video tutorial lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Yudhistiawan. Setelah di video sebelumnya, saya sudah mencontohkan bagaimana cara potong kain tilek untuk bodi atas gaun pengantin ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menjahitnya. Nah, setelah jahitnya baru saya akan contohkan cara menempelkan tilek bodi atas ini ke bastir gaun pengantinnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk tutorial jahit tileknya. Yang akan kita jahit itu kerung lengan dan kerung leher. Nah, ini saya bukain dulu. Jadi, untuk bodi atas yang menggunakan tilek itu bagusnya dua layar ya atau dua lembar ya. Dua lembar kain tilek ya. Nah, ini sudah saya buka. Tinggal kita ambil atau kita buka dulu. Ambil dua ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kerung lengan yang sebelah sini dulu ya. Nanti setelah ini kerung lengan satunya baru kerung leher. Saya akan contohkan cara jahitnya. Nah, ini baru kerung lengan yang satunya ya. Lalu yang sebelahnya... Lalu yang sebelahnya... Nah, ini kerung lengan udah semuanya ya. Kanan kiri ya. Nah, tinggal kerung leher ya. Nah, ini kerung leher nih ya. Ini kerung leher. Oke, sekarang kita akan mulai jahit untuk kerung lehernya. Melingkar ya. Dari belakang ke depan sampai ke belakang lagi. Selamat menikmati. Oke, ini kerung leher udah kita jahit juga. Ini tinggal kita potong yang rapih ya. Potongnya ya. Kita potong lebihnya kira-kira setengah senti aja seperti ini tuh. Ini harus bener-bener rapih ya. Yang rata ya. Agar saat dibalikan itu rata nanti. Soalnya kelihatan banget ilmu ya. Jadi ini gak boleh asal-asalan ya. Jadi kalau setengah senti, setengah senti semuanya. Harus rata ya. Oke. Lalu kerung ulangan juga sama. Yang sebelahnya kerung ulangan juga sama kita potong ya. Nah, ini tinggal kita balik nanti setelah kita balik ini di setrika ya. Oke, kita skip aja. Kita langsung ke tempat setrikaan ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, setelah kita jahit untuk kilenya. Nah, sekarang agar rapih hasilnya, ini akan kita setrika ya. Setrikanya jangan terlalu panas ya. Nah, ini mohon maaf kalau kurang-kurang jelas ya. Tapi insya Allah bisa jelas lah ya. Nah, ini seperti ini. Ini harus pas ya di jahitan ya. Lebih bagus lagi pakai setrikaan uap ya. Kalau nggak ada setrikaan uap, boleh dengan air ya. Semprot dengan air ya. Sedikit. Setrikanya jangan terlalu panas ya. Kecuali kalau setrikaan uap, boleh ya. Karena uap kan hanya panas dengan uap ya. Nah, ini akan saya contohkan misalnya seperti ini. Jangan terlalu panas ya. Nah, seperti ini tuh hasilnya rapih ya. Oke. Kita contohkan sedikit lagi, biar kawan-kawan lebih jelas ya. Sampai selesai aja bagian kerung lenganya ya. Selebihnya yang lainnya sama, persis seperti ini caranya ya. Nah, kalau motongnya pas semuanya setengah cm, itu hasilnya rata ya. Kelihatan dari luar bagus. Nah, ini... Nah, ini... Sudah saya tunjukkan ya. Nanti untuk video selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana cara menempelkan tile bodi atas gaun pengantin ini ke bagian bastirnya ya. Ke bastir gaun pengantinnya ya. Oke. Jangan lupa, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar ketika saya mengopor video terbaru, kawan-kawan orang pertama yang menerima notifikasinya ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menjelaskan tutorial ini. Saya Yudi Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you semuanya. Terima kasih.